Nah ada yang menarik Bapak Ibu ya mulai hari ini Kami akan berikan lagi giveaway part 2 Jadi kami akan memberikan giveaway dalam rangka 290.000 subscriber Yang sudah bergabung di channel ini Kami ucapkan terima kasih oleh karenanya kami akan berikan hadiah kecil atau giveaway Caranya mudah Jadi kami akan memilih 2 orang yang beruntung Mendapatkan rupiah 290.000 rupiah Dengan cara memberikan like dan aktif berdiskusi di kolom komentar setiap video kami Serta pastikan Bapak Ibu share video ini atau video-video kami Entah ke grup WA sekolahnya atau ke grup-grup guru di sekolahnya Bapak Ibu Itu saja caranya Semoga Bapak Ibu termasuk yang beruntung Oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu guru yang terhormat balik lagi di channel guru abad 21 Yaitu media informasi dan edukasi Nah Bapak Ibu di video kali ini ada berita baik Ini untuk rekan-rekan guru penerima tunjangan profesi guru triwulan 3 Karena beberapa hari kemarin ini ada kendala terutama untuk rekan-rekan P3K dan non-ASN ya Atau teman-teman honorer Karena persoalan masih kode 02 atau tidak valid Nah per hari ini Bapak Ibu kami sampaikan Silahkan cek info GTK nya untuk teman-teman P3K dan non-ASN ini Karena berbagai sumber informasi yang kami dapatkan itu sudah mulai valid Bapak Ibu Dan informasi yang kami sampaikan tadi bahwasannya sudah valid dan terbit SKTV Itu juga ternyata memang terkonfirmasi oleh postingan dari rekan-rekan guru di daerah langsung Bapak Ibu ya Ini salah satunya rekan-rekan guru memposting di grup bahwasannya alhamdulillah info GTK P3K sudah valid Dan juga ada postingan seperti ini P3K SD 2022 NRG 22 Jadi sudah status valid Sudah menuju ke kode 16 Tinggal menunggu pengusulan oleh operator tunjangan Nah jadi selamat ya untuk rekan-rekan P3K Yang sudah valid paling tidak Yang apalagi yang sudah terbit SKTP alhamdulillah Tapi yang paling penting adalah valid Karena kalau sudah valid itu tinggal menunggu tahapan-tahapan menunggu usulan dari dinas Kemudian menunggu penerbitan SK dan terbit SK Kalau sudah valid Kalau tidak valid ya tetap tidak bisa lanjut ke tahapan berikutnya Nah untuk teman-teman P3K dan non-ASN yang masih status 02 atau tidak valid itu Coba hari ini coba klik perbaharui Bapak Ibu Di info GTK nya di tombol di pojok kanan atas itu ada tombol perbaharui ya Ini kami lingkari warna biru Coba di klik situ Bapak Ibu Biasanya beberapa rekan guru ketika melakukan hal ini Itu yang tadinya 02 Berubah menjadi valid Bapak Ibu Dia bisa dicoba tips ini Dengan mengklik perbaharui atau refresh Perhari ini boleh dicoba Bapak Ibu ya Untuk teman-teman yang masih statusnya seperti ini Mengapa begini ya Yang salah satu postingan dengan guru P3K belum valid Padahal di bagian bawah itu sudah biru semua Jadi tadi tipsnya coba lakukan tombol perbaharui Seperti itu Nah sekarang satu pertanyaan dari kami Yang Bapak Ibu bisa cantumkan jawabannya di kolom komentar Setelah SKTP terbit Sekarang tinggal nunggu apa Ayo Bapak Ibu silahkan dijawab di kolom komentar Setelah SKTP sudah terbit Apa yang kita tunggu Demikian informasi hari ini Dan pembahasan hari ini Selamat untuk teman-teman non-ASN dan P3K yang sudah valid ya Yang belum coba klik perbaharui Silahkan share informasi ini ke rekan-rekan guru Siapa tahu ada non-ASN atau P3K yang belum valid Tapi belum klik perbaharui itu Wassalamualaikum Wr. Wb Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!